Intro Kapan rencananya ketajakannya? Ini yang gue gak suka deh Ecik, lo kalau ngomong-ngomong Assalamualaikum penonton YouTube RCTI layar drama Indonesia Saya Faham Mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Amanah Wali 5 sampai sekarang Ikuti video terbaru Amanah Wali di YouTube RCTI layar drama Indonesia Jangan lupa juga ya untuk subscribe, like, share, and comment Share ke teman-teman kalian Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Amanah Wali 5 setiap hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat Hanya di RCTI Iya deh, gak apa-apa Ustadz Al Untung Kemarin kan Mak ke pasar Al-Makmur Ketemu sama Digo Dia kenapa bilang begitu ya? Digo bilang apa Mak? Kata si Digo Mak gak usah mau dijodohin sama Untung Dia itu cuma manfaatit Mak Gitu katanya Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rabbi Mak, Digo itu mantan murid gue Dan dia murid Duhaka Oh, dia murid Duhaka Iya Mak, biasa lah Biasanya nih Guru kalau punya murid itu beda-beda Mak Ada yang setia Ada yang rajin Ada yang nurut Ada pula mungkin yang baik hati Tapi juga ada juga yang berhaka Oh, eh tapi maaf nih Ustadz Al Untung Jangan tersinggung ya Enggak Kalau Guntur, termasuk murid yang mana? Termasuk semuanya Kecuali yang satu tadi Buruk Haka Alhamdulillah Duit nih Amplop kebel Hehehe Eh Bang Faang Eh, Cek Bang Faang Kayaknya Nek bunga sama nenek roli Nungguin Bang Faang Dari tadi disana Kalau tahu gitu mah, Cek Saya kemamur aja tadi Sekarang aja Bang Faang Mau masih ada waktunya Kamu belum wajan juga Udah kata ngebasah, Cek Mereka udah lihat Kalau saya menghindar Nanti mereka tersinggung lagi Ya juga sih Bang Yaudah, saya waduh dulu, Cek Ya sabar Bang Faang Assalamualaikum Waalaikumsalam Neng bunga Nama lo udah gue tulis di nisan gue Biar nama kita bersatu Emang kamu sekarang sama Mingan bunga? Gak sama Paang lagi Tetep sama Bang Faang dong Mingan Lagi halu aja Bunga itu kagak mau Satu kuburan nama lo Emang kenapa? Gue bisa kok bawa neng bunga ke surga Kagak percaya Gue rajin shoratnya Bisa kaji gak? Bisa Suara gue gak arah merdu dari Paang Mau denger gak? Gak usah Satu saat nanti Neng bunga pasti menyesal Menyesal kenapa? Udah gak berdaya sama Aminan Assalamualaikum Waalaikumsalam Pak Haji maaf saya mau pesen es jeruknya satu Oh iya? Bentar ya Eh Tin Padahal gue udah nungguin lo dari tadi Tin Maaf Bang Tomi Memangnya ada apa? Enggak Gue pengen nanya Masalah yang kemarin Udah lo sampein belum Bang Umi? Sudah Bang Tomi Terus reaksinya Umi gini? Reaksinya gimana? Marah? Keser? Atau gimana? Umi Kenapa Umi kenapa? Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Alafu Uhtifatin Ana himbau dengan hormat Uhtifatin sesegera mungkin ke Kios Anur Karena sudah ada pelanggan di Kios Anur yang menunggu Uhti Ana sebagai komandan Sherif Ashar Genjing Ana harus menegakkan peraturan secara tegas dan benar Tafadal Uhti Terima kasih Faru Pak Haji Ya Maaf es jeruk saya tolong diantarkan ke Kios ya Ya Mari semuanya Assalamualaikum Waalaikumsalam Senyum aja terus Gak pape Terus senyum Ntar bakal ada waktunya Lu padeh berhenti tersenyum Waktunya apa? Bung Eh Gua kasih tau ya Lu sekarang emang lagi punya jabatan Jabatan lu Sherif Pasar Genjing Asal lu tau ya Jabatan lu percume Bahkan sampe lu jadi presiden juga percume Kalo nanti lu meninggal Kagak bakal dibawa tuh sampe liang lahat lu Dan jabatan itu amanah lu Amanah itu bakal dipertanggung jawabkan nanti di akhirat Dan orang yang gak mana Disebut hianat Alias Penghianat Mak kata-katanya Seram Aku takut 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Awis Takut Awas aja lu Kalo aku udah tau Abis lu padeh lu Memangnya ada apa bang Tommy? Ah Gak ada apa-apa kong Cuman saya lagi kesel aja Atau Pak Ruk CS Udah buruan Bang Ismen mau ngomong apaan? Gini Bang Guntur Emang bener Bang Guntur mau jadi suaminya sama Ismet? Gu Gu Gua Sebenernya Ismet khawatir Bang Guntur Takutnya Bang Guntur kecewa Ga usah nanti Sekarang juga udah Udah apa? Apa-apa aja nih ya Bang Ismet Sebenernya Guntur harus jujur Ntar Bang Ismet sampein ya Sama Mak Rom lah Iya Bang Guntur Sebenernya Gua Gua apa? Tak dulu Bentar Bang Ismet Ada terpem Bentar ya Bang Ismet Iya Bang Guntur Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Guntur muridku Tau gak? Ustadz lagi dimana? Ayo Ayo dimana Ustadz lagi di kiosnya Bida dari lu Yang cantik itu loh Mak Rom lah Calon istri lu Bang Ustadz Bu Guntur Guntur lagi sama Bang Ismet Guntur jujur aja ya Sama Bang Ismet Jangan Jangan jujur Jangan jujur Kenapa Bang Ustadz? Kalau lu gak nurut sama Ustadz Lu jadi murid durhaka Bang Ustadz namanya nyumpain Ini bukan nyumpain Guntur Memang takdirnya Kalau ada murid gak taat sama Burna Itu durhaka Dan bisa masuk neraka Iya Bang Ustadz Guntur gak mau durhaka Tapi Lu nurut aja sama Ustadz Ya nurut aja Ikutin Ustadz Ya Allah ya Robi Guntur ceria betul Bahagia Katanya kirim salam Buat bidadari surdaku Waalaikumsalam Tebal Puntan Kang Guntur Setelah terima telepon Lu ngolong liatin kenapa Kamu tes sedih guna-gulana begitu Bang Guntur Tadi belum selesai ngomongnya Gak jadi Gue gak jadi ngomong Udah lu aja ngomong Jadi gini Bang Guntur Ismet cuma mau bilang Kalau emang Bang Guntur Sungguh-sungguh mau nikah sama Ma Ismet Ismet mohon Jagain Ma Ismet ya Jangan sakitin Ma Ismet ya Please Ayo Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Bawa apa deh? Kerudung nih Mbak Peser nanya Mbak Romad kemarin Oh iya Bagus gak? Bagus kok Assalamualaikum Waalaikumsalam Eh kebetulan Ki Gue nitip ini ya Buat kasih ke Mbak Romad Apa ini? Ini kerudung Kemarin Mbak Romad nitip beli ke gue Katanya sih Buat rere Yaudah Terus nampir ke Mbak Romad ya Eh Makasih ya Ki Sama-sama Nin Kopi dua ya? Iya Mbak Yogi Makasih Sama-sama Bas Kapan rencananya ketejakan ini? Ini yang gue suka deh Yogi Lu kalo ngomong-ngomong Pinter-pinter lihat tempat Jangan bahasa maksia di senar tempat Kamu Ngomong sembarangan ini Iya maaf Nanti gue kodein Kapan kita ngerjalan Amin Iya Mbak Terima kasih Pertopal Selamat datang D случай Sama-sama 要